Ya, kembali lagi di Tonight Show, dan tadi sudah bersama Teza, dan... Hei, udah mulai. Hah? Udah mulai lo sibuk sama handphone lo, dan castingnya keren banget itu. Bentar dulu, kasihan nih supir gue nih, bro. Kenapa? Pak Puji? Iya, nih katanya Pak Puji. Kan dia udah dipuji. Aduh. Kenapa lagi? Ini serius, Pak Puji kan lapar banget katanya dia mau makan. Gue lupa ngasih duit makan lagi. Dia belum makan? Belum. Coba gue tanya ya. Dia ngapain? Vincent? Kamu udah makan belum? Iya. Nanya, nanya. Lo kan boleh nanya driver lo, masa gue gak boleh nanya penonton? Lo jangan sok genit, lo gak cocok. Gue gimana ya? Mending lo beliin voucher makanan aja di Tokopedia. Nanti lo tinggal kasih deh vouchernya ke Pak Puji. Iya, ada banyak pilihan. Ada makanan Indonesia, Jepang, Cina, siap saji, dan masih banyak lagi. Pokoknya cek di Tokopedia deh. Pasti banyak yang Pak Puji suka. Oh gitu. Nah, dan lo juga bisa dapetin voucher promo di Tokopedia. Jadi bisa lebih hemat tuh. Wah, bener juga. Bener kan yang gue omongin? Iya, iya, iya. Kalau kita ngomongin Tokopedia, ada yang dateng. Tonight Lovers pasti sudah tidak asing sama sosok hijau yang satu ini. Ini dia, si Ninjo. Ninjo yang selalu hadir membawa kabar kebidak untuk kita semua ya. Lagi, lagi dan lagi. Sudah promo apa lagi nih, Vincent? Yang dibawa sama Ninjo sekarang. Titip, Ninjo. Eh, itu begitu setang motornya mana? Lo jangan bercanda, ini serius Ninjo nih. Dia sepulsa seperti itu. Kayak di film Pretty Boy aja lo nyariin setang motor. Dah, kagak ada kan? Gak balik kali. Nah, itu ada. Nah, itu ada. Benerin sendiri. Promo. Kang udah bantuin tadi. Promo untuk hari ini adalah voucher Rp45.000. Hanya bayar Rp25.000. Wah, 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 wah. Beda, beda, beda. Hemat Rp20.000. Hemat Rp20.000 dong, gimana? Cara dapetinnya, Vincent? Nih, caranya kayak yang udah-udah. Gampang sekali. Gimana, gimana? Ini gue kasih tau, ya. Buka handphone lo, ya. Ya, udah nih. Keluarin handphone. Udah. Buka aplikasi Tokopedia. Wah, udah nih, udah. Buka. Udah. Ini Tokopedia. Terus? Klik travel and entertainment. Ada, 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 ada. Ada di sini, ya. Ada, ada. Nih, diklik nih. Udah, 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 udah. Iya, sabar. Abis itu, klik voucher. Ada, ada juga voucher. Ada voucher, kan? Mantap. Klik voucher. Terus? Nah, di situ masukin tuh, ya. Jenis makanannya, dan juga produknya tuh. Makanannya di situ, ya. Iya, iya, iya. Pilih produk voucher yang lo mau. Ingat, hanya produk yang nominalnya Rp45.000 saja. Oke. Pilih nominal Rp45.000 nih. Pilih nominal Rp45.000 dan pilih beli. Beli. Oh. Ya, beli. Oh. Tuh, gunakan ya. Klik gunakan kode promo, masukkan kode promo, diskon lagi. Dan klik gunakan kode pada halaman pembayaran. Pilih metode pembayaran yang lo pengen, lalu klik bayar. Selesai deh. Nanti lo akan dapat notifikasi melalui aplikasi dan email. Wah, 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 wah. Gampang kan? Bener-bener gampang banget caranya ya, disennya. Pastinya dong. Dan tonight lovers juga jangan sampai ketinggalan. Banyak banget voucher makanan yang bisa dibeli. Dan dipakai buat makan bareng teman atau keluarga. Dan jangan lupa, setelah beli vouchernya harus diklaim di restorannya. Ah, ternyata bisa dapat lebih murah ya kalau beli voucher di Tokopedia ya? Iya, iya. Download aplikasi Tokopedia sekarang karena besok Ninjo akan ada lagi. Terima kasih, Ninjo. Terima kasih, Ninjo. Gerakannya dong. Gerakannya next kali ini dong. Musik! Wow, 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 wow. Meriah sekali, meriah sekali ya. Aduh, driver gue kasihnya nih. Kan tadi udah, tadi udah. Tadi udah. Oke, langsung saja kalau gitu kita akan ngobrol-ngobrol penonton yang menggunakan baju Superman tadi. Ini dia, Andre Taulani. Andre Taulani. Putih, 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 putih. Bersama Ninput, Ninja Putih. Dari, duduk nih. Silahkan, silahkan. Dari, Andri. Andri, silahkan duduk ya, anak motor nih. Ketua geng motor sekarang nih, Andri. Ketua geng prediksi. Barusan gue lihat lagi nomor. Bukan. Ninjo, Ninjo. Ninjo itu. Tiatih itu bayar kita ya, oke. Andre ini. Andre, Andre. Udah nonton, apa, Pretty Boys belum? Eh, kerenan keaman, sudah dekat dong. Hah? Lu udah lama banget tuh filmnya. Ini kan film baru, jalan bandingannya yang lama dong. Lu nonton, keren, keren. Bagus. Ceritanya gimana? Terakhirnya mati jagoannya kan. Gak ada. Gak ada. Itu Avengers. Itu Avengers. Avengers Endgame. Belum nonton lu deh? Belum. Lu mau gak support perfilm, gak support temen lu sendiri? Eh, kalau film gue support, kalau lu gue males. Tapi kemarin, kemarin kita ada postingan dari Taulani TV, kayaknya udah nonton. Iya, itu adalah bentuk apresiasi gue sama karya lu. Oh, terima kasih. Tapi lu gak nonton? Tapi lu kan gak pernah kan di Taulani TV kan? Gak pernah. Kapan lu mau apresiasi YouTube gue? Si Andre ini apa-apa jadi konten sekarang. Ngajakan anak ngumpul, ternyata direkam buat masuk YouTube-nya. Lu mah emang mau cari gampangnya aja lu. Yang penting dapet artis banyak, masuk YouTube lu. Followers-nya banyak, subscriber banyak, viewers-nya banyak. Ah, lu mah emang curang lu orangnya. Lu, lu. Lu se-uzonnya orangnya. Cik. Lu gak bilangnya dari awal kan, kalau kita bakal dimasukin YouTube lu kan? Ya kan, gue. Gue buat media promosi lu berdua. Lu tanpa Taulani TV, jadi apa lu? Emang sebesar apa, Taulani TV sekarang? Ada berapa banyak subscribernya, Ji? 1,2 juta. Wow. Bukan apa-apa, Ji. Beberapa kali kan lupon gue juga. Mau ke rumah, mau ngebahas bolat-bolat. Gue gak bisa begitu-gituan. Gue tahulah, Sen. Gue tahulah. Gak usah apa-apa. Bener itu sih, Gopar. Berapa kali tuh, ngobam-ngobam. Lu gak pernah mau. Gak bisa. Gue ada yang menarik di hidup kita untuk diceritain. Gue tuh ngundang lu, gue pengen celak-celak lu doang. Itu doang udah. Gak kalau itu boleh. Kalau itu boleh. Itu jahat sih. Ini hobinya otomotif ya. Kalau kita tahu bahwa koleksi mobil dan motornya Andre ini cukup banyak ya. Sampai bikin rumah depan. Untuk dijadiin garasi dan studio. Betul. Gue belum pernah dateng, disuruh dateng. Sejak kapan Andre jadi orang yang ria gitu tuh kapan sih? Bukan maksudnya, sejak kapan mengkoleksi hal-hal seperti itu? Sejak, Jakarta tahu sih udah. Gue tuh sebetulnya pedagang. Jadi mobil-mobil itu gue kumpulin, entah kalau ada yang orang nawar mahal, cuan dapat, gue jual. Oh, untungnya yang besar ya? Ya, sedikit lah. Yang penting untung. Tapi sampai bikin garasi besar untuk menampung mobilnya juga. Itu adalah gini, gue membentuk ekspresi gue yang gue bisa salurkan. Kan orang kadang-kadang butuh refresi. Daripada gue keluar, gak jelas gitu kan. Emang kenapa perlu refresi? Emang kondisi rumah lagi apa? Bukan, maksudnya orang kayak, kan boring bisa dong. Ya, kepalanya kita anak cowok. Pasti kan larinya ke mana? Kalau enggak ke otomotif atau ke... Kemana? Kemana, bre? Blundir saudara-saudara. Ke musik, ke musik. Gue jangan tebak gue loh. Gue tahu otak gue. Kalau tahu otak gue, berarti kan sama kita. Bang, hati-hati lah kita ngomongin. Relax soalnya. Tapi gini, kita ada satu grup WhatsApp. Grup WhatsApp namanya The Prediksi. Ini Andrellah yang ketuanya. Geng Motor. Yang katanya memang selalu pengen riding bareng-bareng. Udah ulang tahun setahun ya kemarin ya. Selama ini baru riding berapa kali kalau boleh tahu? Selama setahun? Dua tahun. Oh, udah dua tahun? Dua tahun tapi ulang tahunnya baru sekali. Gimana? Maksudnya tahun utama nih ya. Dirayainnya. Kita jarang, riding baru dua kali. Lagi serius, baru dua kali ya? Kalian anggotanya. Iya, iya. Dan kalian yang paling susah diajakkan riding. Karena itu dari kenapa prediksi. Karena gak pernah tahu kapan bisa jalan. Dan gue diangkat jadi ketua itu bukan atas dasar pemilihan bersama. Tapi? Tapi lebih bentuk kepada menjorokin gue gitu. Kayak gue jadi ketua. Tapi keren kemarin ulang tahunnya Andre bawain kue, bikin bajunya. Gue lupa bawa bajunya. Satu-satu dikasihin kaos ada namanya. Gambarnya apa? Boleh dijelaskan gak? Gambar anak motor pakai helm. Gambar, tapi cowok-cowok. Tahu cowoknya dari mana ya? Tahu cowok dari mana? Karena ada simbolnya. Gitu. Mau tahu seperti apa gambarnya? Gak usah. Gak usah. Gak usah. Tapi yang menarik juga nih, Andre bikin single baru, solo. Kok gue gak tahu ini? Karena memang gue gak mau kasih tahu siapa-siapa. Terus buat apa? Terus buat apa lo buat? Buat apa lo buat? Gue dengerin sendiri aja. Ini lo produksi di studio lo sendiri? Produksi di studio Papalova Garage. Oh, oke. Dan akan gue edarkan di Taulani TV. Dan akan bekerja sama dengan Net Talent Management. Oke. Dan akan diedarkan dalam waktu 7 tahun lagi. Lama banget. Oh, biar legend karena penyanyinya udah gak ada gitu ya? Jangan, jangan. Gak kapan ji, bang luar ji? Ya, sebentar lagi. Doain aja lah. Judulnya apa? Judulnya Sehidup Sesurga. Wah. Oh, lagu religi? Sehidup Sesurga. Ya, orang norah nih. Bentang-bentang ada kata surga aja religi. Lo ya gak tahu. Gue nanya. Sekarang gue tanya. Orang-orang kalau berjanji sama pasangannya, Sehidup semati. Iya. Artinya begitu udah mati, udah lo kelar. Gak ketemu lagi. Tapi kalau Sehidup Sesurga, hidup lo bareng-bareng di surga juga nanti bareng-bareng. Tapi kan kalau... Jis, siapa yang buat Sehidup Sesurga? Kan gue udah mau tobat. Alhamdulillah. Emang sebelumnya enggak? Iya enggak. Pasti lebih baik. Lebih baik lah. Pancing terus! Jis, siapa yang... Siapa yang nulis? Sehidup Sesurga, siapa yang nulis? Gue dong. Ciptaan sendiri? Ciptaan gue sendiri. Musik? Musik... Temen gue. Biasa aja lah. Kenapa sih temen gue biasa aja ngomongin? Pemain pianonya itu gue datengin langsung dari... Tepat khusus. Apa spesialnya? Ya masih pendidikan, jadi murah ya. Tepat khusus. Coba, nyanyi sedikit, Andre. Gue mau bayar musisi kan mahal. Gue ambilnya di tempat kursus. Iya. Guru-guru les. Eh, izin dong. Coba, mungkin bisa nyanyi sedikit dong. Ini kan namanya. Ada kita. Piano gak? Gitar. Dari mana kuncinya? Dari C ke Bok. C ke Bok. Itu aja akustik-akustik. Oh, lo mau bayar sendiri? Ya, iyalah. Gue kan akustik di rumah ada empat. Gitar? Iya dong, gitar. Masa? Ya, belum dipasang senar, Andre. Balik dong. Ah. Susah baterai jam. Aduh, aduh. Sangus? Leket lagunya gak sih? Leket lagunya gak? Leket lagunya gak? Leket lagunya gimana ya? Hanyalah untukmu seorang Wah. Cinta dan segalanya Karena kau telah diciptakan Untukku Tetaplah setia di sampingku Jangan tinggalkan aku Kita akan selalu bersama Sehidup Sesurga Tetaplah setia di sampingku Boleh Boleh Tidak anarkis Tetap harus damai Untuk Indonesia Selain telepon kalian Juga bisa di sosial media kita ya Tanya-tanya di Atunasio underscore net Ya Berarti kita akan menonton Returnal Challenge Datap Returnal Show Show, show, show Tataplah setia di sampingku razong Tataplah setia di sampingku Se catap Terima kasih telah menonton!